Selamat datang kembali di Mr. J English Lessons Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Bagaimana dengan anda hari ini? Alhamdulillah Mr. J fine, terima kasih Hari ini kita akan belajar tentang have vs has Bagaimana menggunakan yang berbeda? Sering kita mendengar penggunaan have serta has Tapi tidak tahu apa artinya But before we start our lesson today Let's pray before study together Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Ya Allah enrich me knowledge and good comprehension Amin You have to know Kamu harus tahu bahwa kata have dan has dalam kalimat bahasa Inggris Memiliki berbagai macam arti Let's find out Tapi dalam kasus ini kita akan mempelajari hanya satu makna saja Yaitu makna have memiliki atau mempunyai Here are some examples I have Saya mempunyai You have Kamu mempunyai They have Mereka mempunyai We have Kita mempunyai She has Dia memiliki He has Dia memiliki It has Ini memiliki Berikut mister tampilkan beberapa kalimat have dan has dalam makna yang lain Silahkan disimak Now let's see more examples here I have I have a guitar I have a guitar I have a guitar Baby doll Teddy and Annie have a dog Tanya mempunyai mobil sport Sue mempunyai boneka Barbie Teddy and Annie mempunyai seekor anjing All right Those are an example of have and has Itulah tadi semuanya contoh have and has Yang memiliki makna mempunyai Now we are going to google classroom for more exercise Thanks for your attention I will see you guys on my next videos Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh